Siapa kamu? Siapa kamu? Ajar! Tidak mampu sampai aku! Terang! Tidak! Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Kang. Terima kasih sudah menolong saya. Ini kepengnya. Terima kasih. Sawitri! Eh, Mbok. Itu, Mbok. Gak pernah. Selamat, Tondo. Alhamdulillah, Mbok. Untung ada. Kakang! Bondan. Nama saya Bondan Galihuangi. Terima kasih, Nak Bondan. Kalau tidak ada Nak Bondan, mungkin anak saya sudah celaka. Sama-sama, Mbok. Oh, iya. Nak Bondan bukan asli sini, Toh. Kalau asli sini, si Mbok kenal semua. Nak Bondan mau ke mana? Saya mau mencari adik saya yang hilang, Mbok. Kalau diceritakan, terlalu panjang. Kalau begitu, mampir ke rumah si Mbok dulu, yuk. Aduh. Maaf, Mbok. Saya harus melanjutkan perjalanan saya. Tidak apa-apa, walaupun sebentar. Yuk. Iya, Kang. Mungkin Kakang belum makan. Makan dulu di rumah kita. Ya, anggap saja ucapkan terima kasih kita, karena Kakang telah menolong kita. Aduh. Gimana ya? Nah, ini rumah kita, Nak Bondan. Iya, Mbok. Ayo, masuk. Iya, Mbok. Ayo, Kang. Ayo, Mbok. Maaf, Kang. Makanannya udah ada yang istimewa. Iya, tapi si Mbok gak melebih-lebihkan. Pepes ikan buatan sawitri enak loh. Sambelnya juga. Kata orang, perempuan itu mesti pandai nyambel. Mbok, kok ngomongnya jadi ngelantuk, Toh? Gak apa-apa. Ayo, Kang. Dimakan. Ayo, Mbok. Mari, Mbok. Ayo, iya. Yaudah, Mas. Saya melihat dengan mata dan kepala saya sendiri. Dan Mas, boleh lihat sendiri kalau gak percaya. Orangnya masih muda. Iya, gulanteng lagi. Iya. Lebih kaya mana? Dia apa aku? Ya, lebih suki dia, Mas. Tapi, saya kira semua perempuan akan tutup mata. Kalau sandainya sudah berhadapan langsung dengan lelaki yang guantengnya seperti Arjuna. Ini gak bisa dibiarkan. Kumpulkan anak-anak. Kita berangkat semua kesana. Iya, iya. Iya, iya, Mas. Harus, harus itu. Gimana petis ikannya? Enak, kan? Iya, Mba. Sedap sekali. Ini? Iya, itu buatan sawitri. Oh. Oh. Sayur asam! Sayur asam! Sayem! Sayem, Den. Ya... Say... Sayem, Den. Sayem, Den. Ya, sayur asam ya. Sayem! Sayem! Keluar kamu! Bu, sepertinya ada yang memanggil Simpo di luar. Sayang! Keluar kamu! Eh, Tien Mas Bandut. Sayang! Aku dengar kamu ini nyimpan laki-laki buat jadi suaminya Sawitri. Iya toh? Iya toh? Oh, itu toh Mas Alae. Nggak. Itu saudara saya dari Sedayu. Oh, bohong nge-nge-nge. Bohong kamu. Oh, kamu bilang sendiri sama aku. Katanya kamu ini nggak punya saudara toh. Iya kan? Saya nggak bohong. Itu benar saudara saya. Saya punya saudara banyak. Eh, eh, awas. Awas kamu. Awas kalau kamu bohong. Kan kita ini sudah bikin surat perjanjian. Kalau Sawitri itu bakal menjadi istriku. Nah, kalau kamu berani bohong, rumah sama tanahnya tak ambil lagi kembali. Mau! Den Mas nggak usah khawatir. Sawitri pasti akan jadi istri Den Mas. Witri! Nggak! Aku nggak mau jadi istrinya kamu. Itu nggak mau, Mbok. Dipaksa kawin sama Den Mas Gembil itu. Jangan bohong kamu. Kemarin kamu bilang aku ini seperti Arya Murkudoro. Oh, apa? 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 Arjuno. Arjuno. Iya toh? Arjuno? Apa? Terus apa? Nggak apa-apa. Alah, selanjutnya apa? Apa? Kok nggak ngomong kan? Selanjutnya, sayang ketenya bau. Iya toh. Aku aja toh. Enak aja kamu. Enggak tuh. Enggak dong. Enggak? Ayo Wes! Wes! Sekarang mana laki-laki itu? Hei! Keluar kamu! Aku di sini, Denmas. Saya rasa enggak baik memaksakan keinginanmu, Denmas. Kalau Witri sudah enggak mau, sebaiknya jangan dipaksa. Rupanya kamu laki-laki itu. Jangan sepahlawan kamu. Loh, saya hanya mengingatkan Denmas. Enggak baik memaksa orang. Ah! Banyak ngomong kamu. Gikip. Gikip. Iya, iya, Denmas. Gikip! 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 Gikip!